Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Sore hari sebelum gua balik Dari kantor Isengilang ingin bikin video Terkait dengan informasi terakhir Bagaimana Dan Ashworth Ini dikabarkan Semakin dekat untuk Meninggalkan Newcastle Dan disebutkan juga Memang Tujuan terbesarnya adalah Ke Manchester United Dan ini juga sudah pernah gua bahas ya Di video gua sebelumnya Disebutkan kalau Hubungan dengan Sir Dave Breswold Sebelumnya Yang sangat membantu nih Dan Ashworth Yang juga disebutkan Ini one of the best in class Artinya salah satu yang terbaik Di kelasnya Di posisinya sebagai sporting director Ini disebutkan Semakin dekat Selangkah demi selangkah Mendekat juga ke Old Trafford Ke Manchester United Ya ada beberapa Informasi yang gua dapatkan Dari Sky juga sudah disebutkan Oleh Sky Cole Heffle Salah satu Jurnalis di sana Namun gua ingin Ambil sumbernya Dari The Athletic Seperti biasa David Ornstein ini Memberikan informasi Kalau Dan Ashworth Ini telah ditempatkan Dalam posisi Gardening Leaf Nanti akan gua jelaskan Apa itu Gardening Leaf Setelah dia ini Meminta untuk Meninggalkan Newcastle United Terkait dengan Ketertarikan dari Manchester United Untuk merekrutnya Sebagai sporting director Ashworth ini Memberitahu Newcastle Mengenai keputusannya Yang ingin meninggalkan Newcastle Ya ini di hari Ahad kemarin The Athletic Melaporkan di hari Rabu Kalau Ashworth Ini telah Memberitahu Atau telah Ya Memberikan informasi Kepada Newcastle United Didekati Oleh Manchester United Setelah Klub Yang bermarkas di Old Trafford Ini menjadikannya Target utama Tapi Ada Situasi Yang sedikit rumit Dimana Dan Ashworth Ini masih berada Dengan kontrak Tentu saja Masih di kontrak Oleh Newcastle Dan Ini berarti Manchester United Harus Membayar Kompensasi Yang jumlahnya Disebutkan Sangat signifikan Senilai 20 juta Pounds Kalau Newcastle Ingin Menghentikan Ashworth Untuk cabut Maka mereka Harus Terus Membayar Apa namanya Gajinya Secara penuh Selama Gardening Leaf Periode Gardening Leaf Manchester United Sementara itu Masih Dalam posisi Yang sabar Menanti Ashworth Dan Ya Mereka Sampai dengan Saat ini Belum Berada Dalam Tekanan Untuk Membayar Angka Yang disebutkan Di The Athletic Ini Tidak realistis Kontak Secara formal Belum Dilakukan Oleh Manchester United Walaupun Dikabarkan Ini hanya Tinggal Menunggu Waktu Saja Kontak Secara Apa namanya Secara Resmi Penawaran Ya Akan Dilakukan Ashworth Sendiri Ini bergabung Di Newcastle Dari Brighton Of Albion Di bulan Februari 2022 Berarti Setahun Yang lalu Dan Sekarang Ini Dia Sedang Dalam Periode Gardening Lift Selama 3 Bulan Dia Sebelumnya Pindah Ke Brighton Ini Di tahun 2019 Dari Posisi Di FA Sebagai Technical Director Yang Telah Diembannya Dari Tahun 2012 Ashworth Punya Reputasi Yang Sangat Bagus Terutama Dari Sisi Recruitment Dan Juga Membangun Struktur Performance Di Klub-klub Yang Dia Perkuat Termasuk Brighton Dan Tentu Saja Newcastle Dan Ini Juga Salah Satu Pergerakan Yang Dilakukan Oleh Manchester United Setelah 25% Saham Ineos Ini Disetujui Oleh Premier League Mereka Bergerak Mendatangkan Omar Berada Lalu Selahnya Dan Ashworth Dimana Sering Gue Sebutkan Juga Di Channel Football United Ini Sangat Penting Untuk Bagi Ineos Jika Ingin Merubah Situasi Di Manchester United Memang Dari Management Dengan 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 Fokuskan Menitikberatkan Pada Unsur Recruitment Dimana Recruitment Ini Menurut Gue Secara Ringan Amatiran Selama 10 Tahun Terakhir Sangat Berantakan Dan Ini Merupakan Salah Satu Fondasi Ataupun Sesuatu Yang Sifatnya Sangat Fundamental Untuk Ineos Perbaiki Di Manchester United Nah Bagaimana Menurut Gue Dan Ashworth Yang Kabarnya Di Patok Nilainya 20 Juta Ini Luar Biasa Dan Ashworth Ini Bukan Pemain Yang Mencetak Goal Bukan Pemain Yang Memberikan Assist Tapi Dihargai Dengan Harga Yang Cukup Tinggi Terutama Kalau Dinilai Sebagai Harga Pemain Sepak Bola Yang Biasa Berpindah Di Zona Transfer Di Bursa Transfer Dan Tentu Saja Harga Sebesar 20 Juta Ini Tadi Ditulis Juga Di The Athletic Bukan Sesuatu Yang Make Sense Ataupun Masuk Akal Karena Perpindahan Manager Maupun Staff Management Biasanya Angkanya Kalaupun Ada Kompensasi Tidak Sebesar Ini Ada Beberapa Sumber Yang Gue Baca Juga Di Sosial Media Dan Termasuk Kabarnya Newcastle Sudah Memberikan Pernyataan Resmi Terkait Dengan Ingin Cabutnya Dan Ashworth Mereka Menyayangkan Keputusan Ini Tentu Saja Dan Dari Sumber Lain Yang Gue Baca Di Sosial Media Kalau Tidak Salah Newcastle Pun Sebenarnya Tidak Suka Dengan Perilaku Dan Ashworth Yang Baru Setahun Di Newcastle Tapi Sudah Ingin Cabut Dan Kalau Gue Analogikan Sebagai Dalam Sebuah Perusahaan Ketika Ada Employee Hanya Satu Tahun Lalu Ingin Cabut Tentu Saja Ini Bukan Sesuatu Yang Bagus Ini Bukan Sesuatu Yang Menyenangkan Ada Banyak Project Ada Banyak Hal Yang Ingin Dilakukan Termasuk Newcastle Dengan Dan Ashworth Yang Nampaknya Harus Mereka Urungkan Karena Dan Ashworth Ingin Cabut Dari Newcastle Dan Ashworth Menurut Gue Seperti Gue Sebutkan Tadi Di Awal Ini Merupakan Best In Class Manchester United Sekali Lagi Menunjukkan Adanya Apa Mereka Merekrut Orang Yang Memang Berkompeten Dalam Dunia Sepak Bola Pada Khususnya Gue Sebutkan Luar Biasa Karena Yang Gue Bandingkan Situasi Di Manchester United Itu Sendiri Kalau Gue Bandingkan Dengan Situasi Di Luar Manchester United Gue Pikir Ini Sesuatu Yang Wajar Sebenarnya Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Yaitu Diisi Komponen Manajemen Strukturnya Memang Oleh Orang Orang Yang Mengerti Sepak Bola Yang Memang Menempatkan Prestasi Itu Sebagai Fokus Tujuannya Dan Asworth Memang Memiliki Reputasi Terutama Dari Bidang Recruitment Walaupun Demikian Menurut Gue Ketika Nanti Dia Datang Di Old Trafford Di Manchester United Tetap Akan Menjalannya Apa Yang Namanya Proses Karena Situasi Paling Tidak Selama 10 Tahun Belakangan Ini Sangat Sangat Tidak Bagus Lalu Situasi Dan Kondisi Antara Newcastle Dan Brighton Ini Tidak Sama Dengan Manchester United Akan Ada Penyesuaian Akan Ada Adaptasi Yang Menarik Adalah Menurut Gue Kapan Manchester United Ingin Mendatangkan Dan Asworth Karena Menurut Gue Idealnya Untuk Posisi Sporting Director Yang Akan Dibebani Tugas Di Titik Beratkan Untuk Recruitment Ya Sebelum Bursa Transfer Musim Panas Sudah Datang Sehingga Dia Juga Bisa Berperan Dalam Hal Proses Transfer Mendatangkan Pemain Maupun Juga Melepas Pemain Oh Ya Sebelum Gue Lanjutkan Gardening Leaf Artinya Dia Ini Semacam Dibekukan Posisinya Di Newcastle Newcastle Tetap Membayar Gaji Dari Dan Asworth Tapi Bagaimana Akses Yang Dimiliki Ini Di Bekukan Termasuk Laptop Kantor Dan Biasanya Kenapa Karena Dan Asworth Ini Juga Memegang Data Penting Terkait Dengan Newcastle United Sehingga Ya Ada Resiko Tentu Saja Yang Bisa Terjadi Kalau Dan Asworth Tetap Yang Sudah Mengatakan Ingin Pindah Jelas Tujuannya Kemana Tapi Tetap Memegang Akses Data Dan Menurut Gue Newcastle Dengan Mengambil Langkah Seperti Ini Sebenarnya Menurut Gue Secara Ringan Amat Amatiran Ini Sudah Sudah Jelas Kalau Mereka Sadar Akan Kehilangan Dan Asworth Ya Karena Dan Asworth Sudah Mengatakan Ada Minat Dari Manchester United Dan Sudah Mengatakan Setuju Untuk Bergabung Ke Manchester United Sekarang Tinggal Bagaimana Dari Sisi Legal Atau Dari Sisi Transaksi Karena Dan Asworth Masih Ada Kontrak Di Newcastle Dan Harus Ditebus Menurut Gue Secara Ringan Amatiran Manchester United Akan Bergerak Dalam Waktu Dekat Ini Jelas Karena Nampak Ya Dia Tidak Mereka Manchester United Tidak Ingin Melewatkan Momentum Bursa Transfer Musim Panas Nanti Untuk Tidak Bekerja Dengan Dan Asworth Artinya Manchester United Ingin Dan Asworth Sudah Terlibat Oleh Karena Itu Akan Mengontak Newcastle Menurut Gue Secara Ringan Negosiasi Karena Harganya Menurut Gue Tidak Masuk Akal 20 Juta Harganya Itu Harga Yang Tinggi Sekarang Pertanyaan Selanjutnya Angka Berapa Karena Kalau Seandainya Newcastle Bermain Terlalu Sulit Artinya Mereka Terlalu Tidak Mau Turun Harganya Dengan Angka Yang Signifikan Sementara Dan Asworth Sudah Mengatakan Dia Ingin Cabut Dari Newcastle Jadi Menurut Gue Newcastle Juga Tidak Akan Keras Dia Akan Bersifat Lunak Juga Sehingga Kesepakatan Akan Diraih Harapannya Demikian Dan Dan Asworth Bisa Segera Pindah Ke Manchester United Dan Ini Kabar Bagus Karena Kalau Sudah Dibayar Kompensasinya Maka Dia Bisa Langsung Gabung Di Manchester United Dan Dia Sudah Bisa Langsung Mulai Terlibat Bekerja Di Manchester United Bahkan Menurut Gue Sebelum Musim Ini Selesai Kurang Lebih Demikian Bagaimana Mursobat Football Seperti Biasa Drop Di kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you